Viral video mobil pick-up bahwa minyak goreng yang diduga akan ditimbun begini ujungnya. Pengguna Facebook A. Ahda mengunggah sebuah video yang perlihatkan kendaraan pick-up jenis Mitsubishi L300 bermuatan minyak goreng di wilayah Palabuan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Video yang perlihatkan minyak goreng yang diduga akan ditimbun tersebut kemudian menjadi viral. Selang satu jam, dalam postingan lain, Ahda kembali menggunakan video menunjukkan sejumlah warga mengangkut minyak goreng ke dalam kendaraan jenis Avanza. Ternyata, warga yang dimaksud merupakan anggota komolisian dari Satgas Bangan Unit Tindak Bidana Tertentu, TIPIDER, Palabuan Sukabumi yang mengamankan penimbunan minyak goreng tersebut. Kapol Rasukabumi, AKBPD di Darmawansyah, membenarkan bahwa anggota yang menemukan rumah yang diduga dijadikan tempat menimbul minyak goreng. Ya betul, Satgas Bangan Melalui Unit TIPIDER melakukan sidak dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Masih pendalaman dan pemeriksaan maraton. Nanti kita expose kalau udah masuk unsur pidana, ungkapnya Sabtu 19 Februari. Kekinian, barang bukti mobil bak terbuka, permuatan ratusan kartu minyak goreng itu beserta sejumlah orang yang diduga pemiliknya telah diamankan di Polres Sukabumi. Dilaporkan, gelangkaan minyak ternyata banyak oknum-oknum yang menimbun minyak goreng. Coba lihat, ini terjadi di Palabuhan Ratu. Cukup lumayan juga satu mobil. Dijual dengan harga mahal lagi. Tuh, berapa dos ini? Banyak ini, ratusan ini. Berapa ton kalau dihitung? Sementara masyarakat bingung cari minyak goreng, ternyata di sini banyak nih. Ini mereka-mereka yang makal. Tuh, berapa. Terima kasih.